Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Valeria IT Halo ade-ade, di video ini kepalanya akan membahas beberapa soal latihan mengenai diskonnya di aritmetika sosial Nah, sebelumnya kalian tau diskonnya itu apa guys? Jadi kalau misalnya kalian mau beli barang nih 10 ribu harganya, terus diskon 50% Berarti jadi harganya adalah setengahnya dari 10 ribu Kalau 10 ribu itu kan 100% berarti harga awalnya Eh, diskon 50% berarti dapat potongan setengahnya Jadinya tinggal 5 ribu kamu perlu bayarnya, oke? Nah, jadi kalau misalnya mau ditulis nih pengertiannya bisa kayak gini Harga akhir itu akan sama dengan harga awal Harga mula-mula ya, dikurangi diskon Atau kamu juga bisa tulis jadinya, diskon itu sama dengan harga awal dikurangi harga akhir Nah, ini ya Nah, untuk penjelasan tentang diskon ini udah ada di video aritmetika sosial ya di youtube kafale Nah, disitu kafale tuh salah menulis gitu loh guys Kafale tulisnya diskon itu sama dengan harga akhir kurangi harga awal Padahal pas bahan soalnya ya, sesuai konsep ini sebetulnya Cuma sebelumnya tuh di penjelasan kafale tuh salah tulis gini loh Terus kafale langsung baca aja gitu Lagi nggak fokus kayaknya Jadi itu yang betul ya Diskon itu adalah harga awal dikurangi harga akhir Karena kan harga awal lebih mahal ya Kemudian karena diskon jadi lebih murah, oke? Sekarang kita coba baca soal nomor 1 ya Setelah mendapatkan diskon 20%, sebuah barang dibeli dengan harga Rp60.000 Harga barang sebelum diskon adalah Oke, sekarang kita lihat dulu disini Ada diskon, kafale tulis disini ya Diskon 20% Terus, sebuah barang dibeli dengan harga Rp60.000 setelah dapat diskon Berarti kita bisa tulis itu jadi harga akhir ya Mau harga akhir boleh Mau kalian tulis harga jual boleh Rp60.000 Nah, yang ditanyakan adalah harga barang sebelum diskon Jadi harga yang awal nih Harga mula-mulanya berapa? Ya kan? Nah sekarang kafale mau tanya dulu nih Kalau suatu barang belum didiskon sama sekali Itu berarti dianggapnya berapa persen ya barangnya? Harganya? 100% Ya, jadi kalau harga awal, harga mula-mula, modal, tabungan awal Itu selalu dianggap 100% Oke? Jadi ini itu 100% Artinya kalau misalnya dapat potongan 20% Berapa persen sisanya yang harus dibayar? Tinggal 80% Ya, jadi kafale tulis disini Harga akhir itu dalam persennya itu akan menjadi 100% Dikurangi 20% Dikurangi diskonnya Ya, jadi sama dengan 80% Oke? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah apa? Harga barang sebelum diskon Jadi kita bisa tulis kayak gini guys Harga awal Sama dengan Ini kita sebenarnya membahas tentang perbandingan juga Jadi ada payetannya sama malah ada perbandingan ya Kita lihat yang ditanya adalah harga sebelum diskon atau harga awal Di atas ini kita tuliskan persentasenya harga awal berapa persen Oh, 100% Kita tulis disini 100% Per Yang diketahuinya apa? Harga setelah diskon Ya, atau harga akhirnya Harga akhirnya kalau dalam persen berapa persen? 80% Kita tulis disini 80% Dikalikan dengan harga akhir dalam rupiah Berapa? 60 ribu Ya Jadi kita tuh yang disini Yang ini sama yang dibawah itu sesuai sama yang diketahuinya Kalau dalam rupiahnya diketahuinya si harga akhir Ya berarti dibawah sini juga harga akhir dalam persentasenya Oke, ini persentase Ini juga persentase Ya Sekarang kita lanjutin Ini persennya surat aja Langsung Bagi ya Terus ini 0 Kita bagi aja langsung Nah, gini Berarti tinggal 600 ribu Dibagi 8 Jadi berapa? 75 ribu Ya Oke, jadi untuk soal nomor 1 Jawabannya adalah 75 ribu Harga mula-mula Oh, ternyata setelah diskon 20% Jadi tinggal 60 ribu Perlu bayar ya Gitu ya Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 2 nih Kita baca dulu soalnya Harga sebuah barang setelah didiskon 10% menjadi 37 ribu 800 Harga barang sebelum diskon adalah Sama kayak soal nomor 1 tadi ya Jadi diketahui ada diskon 10% Terus harga akhirnya Jadi ini harga akhir Jadinya 37 ribu 800 Terus yang ditanyakan adalah harga awal Harga awal atau mula-mulanya Sama kayak tadi caranya ya Yang ditanyakan itu adalah harga awal Ya, ini diketahui ada persennya Diketahui ada rupiah Berarti kita tulis disini perbandingannya itu ada persen ada rupiah Ya Untuk harga awal selalu berapa persen? 100% Karena ini yang ditanyakan Jadi ini terlalu di atas Per yang diketahui disini Persentase yang diketahui Apa yang diketahui? Harga akhir Harga akhirnya itu berapa persen? Tadinya 100% Ternyata diskon 10% Jadinya harga akhirnya 90% Dari 100 Dikurangi 10% Oke Sini kakak tulis ya Ini untuk persentasenya Jadinya 100% Dikurangi 10% Oke Dikalikan dengan harga akhir dalam rupiah 37.800 37.800 Lanjutkan sekarang Jadinya ada 100% Per 90% Dikalikan 37.800 Yang bisa kita bagi Kita bagi ya Ini 0, 0 Ini persennya Jadinya tinggal berapa ini? 378.000 Dibagi 9 Jadi berapa? 42.000 Gitu ya Oke untuk soal nomor 3 Kita baca dulu soalnya Sebuah barang dengan harga Rp 2.800.000 Dibeli dengan harga Rp 2.240.000 Besar diskon untuk barang itu adalah Nah Yang diketahui di soal ada apa aja? Pertama Pertama adalah harga awal ya Atau harga mula-mula nih Harga awal itu adalah Rp 2.800.000 Terus diketahui apa lagi? Ada harga akhirnya setelah diskon Rp 2.240.000 Eh Rp 2.240.000 Yang ditanyakan adalah diskonnya Nah Ini nanti kita cari persentasenya juga aja ya Sekarang berarti kita cari diskonnya Cara cari diskonnya gimana berarti? Diskon itu sama dengan Harga awal dikurangi harga akhir Gini ya Jadi Rp 2.800.000 Dikurangi Rp 2.240.000 Jadinya berapa? Rp 560.000 Oke sampai sini Itu udah tau nih Ternyata diskonnya sebesar ini Nah untuk persentasenya berarti gimana? Berapa persen ya besar diskonnya? Kita cari sekarang Persen diskon Kalau mau jadi persen diskon gimana ya? Tinggal diskon dalam rupiah ya Per harga awal Dikali Seratus persen Oke Kita masukin disini Angkanya Rp 560.000 Per harga awalnya berapa tadi? Rp 2.800.000 Dikali Seratus persen Yang bisa kita bagi Langsung kita bagi aja Ini Ini Terus ini Ini Nih sisanya tinggal apa? Rp 560.000 Dibagi 28 Jadinya Rp 20 Jangan lupa ada Persennya Nah gitu Jadi untuk soal nomor 3 Itu jawabannya adalah 20% Ya Oke ada deh Sekarang kita lanjut lagi Ke soal nomor 4 Ini tadi tuh tulisannya Keuntungan ya Pasal lagi itu jadi diskon Apalagi salah tulis tadi Kita baca soalnya dulu Harga pengelian sebuah kue Adalah Rp 5.000 Kue tersebut dijual Dengan diskon 15% Harga penjualan 10 kue Adalah Oke sekarang Yang kita tuliskan itu Adalah yang kita punya dulu Ya Jadi ada apa aja? Ada harga beli Harga beli itu Berarti dianggapnya Harga mula-mula Ya harga awalnya Modalnya itu Adalah Rp 5.000 Per kuenya Oke Terus Dijual dengan diskon 15% Oh ternyata ada diskon nih Karena baru opening ceritanya Jadi ada promosi gitu loh Jadi ada diskon 15% Yang ditanya adalah Harga penjualan 10 kue Berarti harga akhir Tapi untuk 10 kue Ya Nah sekarang berarti Gimana caranya? Kita bisa langsung cari ke Harga akhirnya Oke Kita cari harga akhirnya Harga akhir Sama dengan Karena yang ditanyakan adalah Harga akhir Di sini diketahui persen Diketahui rupiah Berarti ini di atas Sama kayak soal yang sebelumnya Kita kasih persentasenya Si harga akhir Ya Kalau harga awal itu Selalu 100% Dianggapnya Oke Karena diskon 15% Berarti harga akhirnya Untuk satu kue Berapa persen? Tinggal 100% Dikurangi 15% Ya Jadinya berapa? Jadi 85% Jadi ini 85% Gini Oke Nah Kakak ada tuliskan di sini Jadinya 85% Per Harga awal Harga awal selalu 100% Kakak ada tulis di sini Jadinya 100% Dikalikan dengan Harga awalnya berapa tadi? 5.000 Nah Kayak gitu Yang bisa kita bagi Langsung kita bagi ya Jadi Kak Fala yang akan bagi Ini nolnya Sama ini Persentasnya juga Sisanya tinggal apa? Tinggal 85 Dikalikan dengan 50 Ya Jadinya berapa? 4 2 5 0 Jadi 4.250 Untuk Satu kue Berarti Kalau mau beli 10 kue Jadi berapa? 10 kue Itu boleh tinggal 4.250 Kita kali 10 Jadinya 42.500 Rupiah Gitu Ya Oke Sekarang kita lanjutkan lagi Ke soal yang kelima Di sebuah sualayan Tertulis diskon 50% Plus 20% Jika ibu Membeli sebuah baju Yang sebelum diskon Harganya 200.000 Maka berapakah ibu Harus membayar? Nah sekarang kita tulis dulu Yang diketahui Ada diskonnya 50% Plus 20% Terus ada Harga awal Jadi bajunya Sebelum diskon itu Harganya 200.000 Yang ditanyakan adalah Harga akhir Ibu harus bayar berapa sih? Jadi harga akhir yang dicarinya Oke Sekarang kita lihat dulu disini Kalau Apa yang tanya dulu ya? Kalau misalnya diskon 50% Plus 20% Apakah Kita bisa bilang Kalau diskon langsung 70%? Bisa? Nggak bisa Kenapa? Karena Kalau bentuknya seperti ini Artinya Harga awal ini Kita diskon dulu 50% Ya Baru Abis itu Kita diskon lagi 20% Jadi dua kali Diskonnya Gitu loh Yang pertama 50 Terus Abis itu 20% Jadi bukan langsung Jadi 70% Guys Ya Nah Berarti gimana caranya sekarang kita nyarinya? Oke Sekarang berarti kita nyari harga akhir yang pertama dulu Untuk yang 50% Ya Ini harga akhir yang pertama dulu Jadinya Tadinya kan Kalau harga awal selalu 100% ya? 100% Nah Setelah didiskon 50% Berarti Dihanggapnya harga akhirnya jadi berapa persen? Kisahnya 50% Itu yang ditanya kan? Taruh di atas Per Yang diketahuinya apa? Harga awal 100% Jadinya dibawa 100% Dikalikan dengan Harga akhir dalam rupiah 200 ribu Ya Nah Sekarang kita bagi Ini Sama ini Ya Terus ini persen sama persen 5 kali 2 10 Tinggal tambahin 0 Jadi 100 ribu Ya Kalau diskon 50% kan dari 200 ribu jadi 100 ribu kan? Itu gampang sih Sebetulnya kalian gak usah hitung juga bisa Ya Jadi kalau tahu Diskonnya 50% Berarti setengah dari harga awalnya Oke Sekarang kita udah tahu nih Harga akhir Setelah didiskon 50% Itu adalah 100 ribu Belum selesai ya Sampai sini Karena masih ada apa? Ada si 20% Jadi yang kedua Harga akhir kedua Harga akhir kedua itu Kondisinya untuk yang 20% Ya Nah Kita masih sama nih Menghitungnya harga awal itu Selalu kita anggap 100% Ya Kalau gitu Kalau dapat diskon 20% Berarti jadinya tinggal Perlu bayar berapa persennya? 80% Ya kan? Jadi 80% Dari 100% Dikurangi 20% Ya Per Nah Yang dibawain tetap 100% Ya Jadi kita tuh Nulisnya tetap 100% Oke Jangan ada 50% ya Karena sebelumnya tinggi 50% Tidak bisa Tetap 100% Oke Nah Dikalikannya sama berapa? Dikalikannya apakah sama 200 ribu Atau sama 100 ribu? Sama 100 ribu Karena yang kita anggap Harga awal Sekarang Adalah 100 ribunya Ya Yang kita mau cari nih Setelah didiskon 20% Itu adalah dari harga yang ini Oke Jadi ini dikalikannya 100 ribu Ini dianggapnya ini Harga awal kedua Lihat gitu Ya Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini Nah Dari sini Oke Lanjutnya sekarang Ini yang bisa kita bagi Kita bagi Kecoret Ya Jadi tinggal berapa? Ini persen juga Jadinya tinggal 80 ribu Nah Gitu ya Oke Dede Segini dulu aja Video dari Kavales Tentang pembahasan soal diskon Ya Terima kasih banyak Karena kalian sudah nonton video ini Dan semoga bermanfaat Dadah Tentang pembahasan soal diskon